Intro Tunggu status warga negara Indonesia rampung Jordi Ahmad resmi di rekrut klub ini Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini Tolong ringgalkan jari anda untuk menekan tombol subscribe Like dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan kalau sudah saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Jordi Ahmad Selangkah lagi bergabung dengan klub asal Malaysia Yaitu Johor Darul Takzim Namun proses kepindahan Jordi Ahmad Masih menunggu status warga negara Indonesia atau WNI rampung Waduh kenapa harus gitu ya Juragan klub Johor Darul Takzim Tunku Ismail Idris alias TMG Memastikan bahwa calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Jordi Ahmad Akan bergabung dengan timnya pada musim ini Jordi Ahmad akan menggantikan kuota legion import back asal Brazil Mauricio yang kontraknya baru saja diakhiri JDT TMJ mengakumi pencapaian palang pintu berusia 29 tahun itu Yang pernah bermain lama di Liga Spanyol dan Liga Inggris Transfermark merangkum bahwa Jordi Ahmad total mencatatkan 123 penampilan di La Liga Dan 52 partai di Premier Leagues JDT bakal mendapatkan Jordi Ahmad secara cuma-cuma setelah kontrak sang pemain bersama klub Belgia KS Supen berakhir akhir musim lalu Saya rasa dia akan menjadi satu di antara aset terbesar Indonesia Ucap TMJ dalam sesi tanya jawab dengan pendukung klub yang diunggah di Youtube JDT TV Senin 27 Juni 2022 Namun Jordi Ahmad masih harus menunggu hingga Jordi Ahmad mendapatkan paspor Indonesia Untuk mendaftarkannya di Liga Super Malaysia Atau kompetisi kasta teratas di negeri jiran tersebut Dia sudah bermain lebih dari 100 partai di La Liga Dan banyak bermain di Premier Leagues Jika Indonesia tidak ambil dia Itu akan menjadi kerugian yang sangat besar Imbu TMJ Dia akan menjadi pemain JDT Memang betul dia punya darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Makassar Dia pun sangat ingin main untuk Indonesia Ini menjadi peluang JDT untuk mendapatkan pemain asal Sepanyol Yang begitu berpengalaman dan berkualitas Ucap anak pertama dari Sultan Johor Ibrahim Ismail itu TMJ mengungkapkan bahwa Jordi Ahmad bakal merapat ke JDT Untuk Liga Super Malaysia musim ini Sepertinya Jordi Ahmad kemungkinan dapat bermain Untuk tim berjuluk Harimau Selatan itu Pada putaran kedua kompetisi Begitu naturalisasinya sudah tuntat Bersama Sandi Wales dan Saini Patinama Jordi Ahmad tengah mengurus perpindahan warga negara Indonesia Atau Weni dan prosesnya telah memasuki babak akhir Jordi Ahmad akan bermain untuk JDT musim ini Kami masih menunggu PSSI memberikan paspor Indonesia kepada dia Terang TMJ Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini Tentikan video kami selanjutnya Dan salam olahraga Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.